Ikutin kita jalan cari salapan yuk Ini kita pergi ke jalan otista Disini ada kiosk kue manggih Jiko Saya datang kesini sama anak laki-lakiku yang paling kecil Sama kakak Iza juga Jadi ini kakak Iza ya Saya minta tolong pegangkan hp buat rekam Disini kita pilih kue Kue yang bulat isi coklat Panada Terus beli lalampa juga Terus disini kita beli nona manis Sama ini gak tau namanya yang isinya sayur Ini anak kecil sudah gak sabar mau makan kue Kalau datang beli kue disini tuh jadi ingat pas bulan puasa Soalnya kita kalau jajan kue buat buka puasa tuh pasti datang kesini Lanjut kita bayar-bayar Terus kita cok Lanjut setelah kita jajan kue di kiosk kue manggih Jiko Kita jalan lagi cari sarapan buat anak-anak Kita ini di jalan mau ke tombolo tutu Tmbolo tutu beli nasi kuning di nasi kuning ampana Itu nasi kuning favorit soalnya rasanya cocok di lidah kita Sama harganya murah Harganya murah tapi tidak murahan Ada yang sama tidak kayak saya Jadi kalau jalan tuh seneng rasanya Kena angin langsung Kena di muka gitu Jadi seneng banget kalau keluar tuh Jalan-jalan doa motor Sama anak-anak Soalnya kalau sendirian tuh rasanya sepi Jadi senengnya jalan-jalan bawa anak-anak Sambil cerita-cerita di jalan Tapi jalannya tergantung cuaca juga sih Soalnya balu tuh kalau panas kan Menyengat banget gitu Ini saya tidak turun Hanya di motor sama ada e-rail Jadi yang turun itu kakak Iza Jadi seneng sekarang anak-anak tuh sudah bisa disulung Beli sendiri Nah ini sudah selesai belinya Terus kita balik Ini kembali lagi ke suasana kita Di toko yang terisolasi Semoga cepat selesai Biar toko bisa segera jalan Seperti semestinya kembali Jadi jalanannya tuh lagi ada pengerjaan gitu Terima kasih yang sudah mau nonton videoku Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye